Intro Ya, ini merupakan goal tercepat yang pernah lahir di Jaru Indonesia Super League Hanya butuh waktu 24 detik Ya, bagaimana kita lihat skill ini video yang sangat baik oleh Kak Banas Dan dia melihat dulu setelah hilang, kan, baru melakukan passing Dan kita lihat satu santaikan, walaupun sudah sempat dihalau oleh Tom Miris Namun memang siapakan yang sangat keras, akhirnya mulai masuk ke gawang Dan hanya berselam beberapa menit, sebuah sundulan walaupun diapit oleh dua pemain Marsil Souza tetap bisa mencetak goal Ya, inilah yang kita lihat yang harus dibuas pada oleh Persib Artinya mereka memang sangat dominan di depan Namun apabila terjadi sebuah penyerangan, kepada lini pertahanan mereka selalu terjadi kesalahpahaman Atau kesulitan dalam mengantisipasi sebuah selangan Dan inilah yang dilakukan Marsil Souza Dimana ia bisa melakukan sundulan padahal diapit oleh dua pemain Terjepit sebagai sandwich di tengah Namun tetap masih bisa melakukan sundulan yang bagus Ya, kali ini kembali Hilton Moreira mencetak goal keduanya Juga hanya dalam waktu hitungan menit Ya, umpan yang memanjakan serang Hilton dilakukan oleh Gilang Angga yang sangat-sangat berkelas Kita lihat tepat di mukanya dan sekali siapakan Sekali sentuhan, ya, first time mencetak goal kedua untuk Persibandu Ya, goal kembali sangat berkelas Dan menarik dilihat body balance Hilton dalam mencetak goal keduanya Ya, ini merupakan goal kelima bagaimana pembayaran tuntas dari Lorenzo Kabanyas dari goal Marsil Souza Ya, hampir saja goal yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Souza Namun kita tingkat kesulitan kaki kiri dan lebih jauh jarangnya dari goal Souza tadi Kita lihat Mubarak sudah sempat memblok Namun benang pendangannya sangat baik Akhirnya juga kembali menjebol gawang Persibandu yang ketiga kali Eka Ramdhani bersiap-siap Kita lihat Nova Arianto yang sering mencetak goal dari sifat kemaranya Dan kita lihat itu yang merendahkan Nova Susengezol Arianto berhasil mencetak goal ke depan bagi Persibandu Dan berubah kedudukan menjadi 4-2 Dan sebuah hal yang sering dilakukan oleh Nova Arianto Maju ke depan dengan cundulannya Dan kembali terjadi di Stadion Siliwangi Bandung Ya, goal yang sangat-sangat kelas kita lihat Kembali di awal-awal babak kedua Seperti di babak pertama tadi Persib memberikan shock terapi berikutnya kepada Persia Ramongan Dengan heading yang sangat baik Kita lihat hampir saja memang Goal ini diupakan pelanggaran Dan tegak ya Sangat-sangat berkelas dengan heading yang sangat tinggi Nova membungkam Persia Ramongan dengan goal keempat Akhirnya Persib dinding dengan 2 goal Dan semakin sulit tentunya untuk Persia Ramongan mengejar ketinggalan ini Dan saat tertentu mereka kadang-kadang berubah menjadi 4-3 Dengan menempatkan 3-3 ke depan sekaligus Ini yang sangat berbahaya Lorenzo Cabanyas ketiang jauh kembali sebuah sundulan Kembali Nova Susengesol Arianto Kembali Nova Susengesol Arianto Kembali Nova Susengesol Arianto Kembali kita yang lambat umpan terukur dari Lorenzo Cabanyas Disambut oleh Nova Arianto Tapi masih berada di atas gawang Fauzal Mubaro Ya saya pikir Indra Dengan pertandingan perdana Persib Bandung Di kandang sini Dan Emma Randa sepertinya tidak percaya Kalau diganti oleh Coach Embasri Sudah lakukan kali kembali pelanggar Semua gol Semua gol kembali tercipta di Sariot Silwai Bandung Dalam lanjutan jarum Indonesia Super League Dan kali ini Ebol Ebol Eka Ramdani Cebol Yang berhasil mencidak gol kelima Bagi Persib Bandung Gol-gol yang sangat baik Kita lihat bagaimana Sebenarnya Selepakan dari Ebol Mengarah ke arah gawang Mubaro Namun kita lihat Gerakan dari pemain dari Persib Bandung Ya Menghalau Pandangan daripada Mubaro Dan kita lihat bagaimana Ya gerakan dari Nova Menyulitkan Mubaro untuk menangkap atau mengatasi bola Ya semuanya bola begitu lemah Gol-gol yang sangat baik Lakukan Eka 5-2 Akhirnya Persib Mengungguli Persiala Lamongan Reaksi dari para pemain Menuju Alex Robinson Masih Alex Robinson Kita lihat Umpan ke tengah kotak penalti Masih terjadi perbutan Dikali beruang kembali Apa terjadi? Ya Semua penalti Semua penalti Semua diberikan kepada Persiala Lamongan Nyik Ngobe mengganjal Marcio Sosa Ya apa yang terjadi Kita lihat bagaimana Kembali gerakan dari Sosa Begitu merepotkan Dan akhirnya Ya kita lihat bagaimana Tayang ulangnya Ya tipis sekali Apakah ini memang pelanggaran atau tidak Namun kita lihat Gerakan daripada kaki Ya Nyik Ngobe Yang dianggap Jih Saya sulit untuk melihat Apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak Kesempatan bagi Marcio Sosa Sudah mencetak headweight pertama Di jarum Indonesia Super League Kita akan sama-sama menjadi saksi Marcio Sosa Oh Di penyelamatan Dari Cechat Final Win Superiata Kita melihat sebuah penyelamatan Yang gembilan dari Cechat Yang termakan sepakan Marcio Sosa Yang mencoba mencetak gol Setelah gagal Melakukan tendangan penalti Marcio Sosa Kita melihat pemain yang memiliki Tingkat akurasi yang tinggi Apabila melakukan tendangan final Dia ada pertemangan bebas Ya Akhirnya Cechat Tidak memulai kesalahannya Dengan dua bola yang terkitar Di bawah pertama kali Dan kita lihat Bagaimana Dan siapakan dia Tepat sekali Tepat sekali Dan arah yang sangat tepat Dan dilakukan oleh Cechat Kita melihat Inilah kembali Yang kelihatan tadi Bahwa Faktor stamina Justru mempengaruhi Akurasi tembakan Dari Sosa Yang kelihatan sudah mulai Termakan Tingkat kecapaian Yang sangat-sangat tinggi Ya kita melihat Memang Di sini juga Faktor Cechat Yang memiliki Visi yang bagus Untuk mementahkan Tenangan tersebut Dan lihatlah Bagaimana ia berjuang Untuk meraih bola Dari sekumpulan pemain